katanya dulu tuh gede banget assalamualaikum baraya sadaya dimanapun kalian berada semoga selalu sehat, selalu bahagia dan jangan lupa selalu bersyukur nah teman-teman saat ini kan sedang memasuki musim hujan ya kita harus selalu menjaga kesehatan agar kondisi tubuh kita selalu fit dan selalu prima biasanya kalau sedang turun hujan seperti ini, enaknya itu makan yang anget-anget nah tadi bunda itu mau bikin bakwan jagung tapi daun bawangnya itu ternyata habis sementara daun bawang yang bunda tanam saat ini belum bisa dipanen karena masih kecil-kecil jadi bunda mau beli daun bawang ke teh nani nah ini daun bawangnya itu bagus-bagus montok-montok dan sudah bisa dipanen kalau kita beli sayur mayur atau bumbu dapur langsung memetik sendiri itu ada kepuasan sendiri ya teman-teman selain itu sayurannya pun masih fresh banget dan masih segar asak mak waluh mak kuncainya mak kuncai bawang ganda oh bawang ganda aduh raus kangkomen doannya saya cikur pelak cikur ya tuh teman-teman pelak cikur sawi sawi ini untuk cara ada teman bayam maya sih kan nuju nuju itu damang hari ini kebanyakan oh marah sebarang teh sok etang teh profesional nah udah kita sesama petani nah ini buah labu ini adalah buah labu labu naun teh labu kangkongolak ya teh tuh katanya dulu tuh gede banget gede banget sampai berapa kilo ya teh sawar emak tuh labu masih kemah jadi koning ya bunganya kalau udah kuning buat dikolek teman-teman enak empuk pulat ya teh jadi ini memanfaatkan pekarangan sabar hasoknya ya teh tadi tengah oh ya ini ini merontok tuh daun kemangi daun surau umun mak ya jambu barem ya teh mak tadinya bawang ganda tuh asri banget pokoknya ini rumah teh nani tuh mana teh oh beda ya nah kalau ini bawang merah teman-teman nih bedanya itu daunnya tuh lebih kecil tapi ya tiasa dipasaknya teh lupa itu teh daunnya sami itu sami itu sami itu teh sami baru udah lama lapa tuh dari tadi kan habis nyabut tuh habis panen jadi disisihkan tuh satu batang buat ditanam lagi jadinya tumbuhnya itu tidak ini tidak berkesudahan kontinu kalau ini terong terong naun ya teh terong pahit tapi rauh rauh dioseng mak ha melak tibi ay menihar raya yuk naun wabih atas kembangan te oh naun iya tuh aduh cenge tete yang baga sarang meser cenge gimana ya 5 meser 5 ribu 5 ribu tuh pedes ya teh mana mak cabai cengek coba radang gede-gede banget daun bawang si telah pun anu baru rukmatu rugi jadi tete kacatoran tuh abim mantos panen sawitnya kamari duka lah sawitnya nanti di pelak namase er ngawon teh bawang kan kemarin yang gede-lepon di ikan kemana tete wai tango kata dina ee tete sama gue dirinya ditutupkan di ikan kebor ngabatin oh di palimana di hadap ini ada kolam daun bawang setiap jengkal tanah kalau di kampung itu menjadi lahan untuk bercocok tanam di pinggir sana pinggir jalan ini dulu tempat pembudidayaan ikan lele aset daun bawang jadi setiap rumah itu ditanami daun bawang kacang tanah bunga-bungaan cengek cabai rawit haliran parit ini dari gunung tapi kalau kemarau ini ayahnya kering kalau ke sana ke jalan raya sudah mulai pun di pekarangan rumah itu dimanfaatkan suuk ini suuk berapa bulan suuk sebarang bulan ya dua sasi pamidugi kapanen oh sebentar lagi panen pami sakin sebarang kilo kamari binih tina sekilo sekilonya bisa jadi seberang kilo tina sekilo jantan 20 kilo dari sekilo itu bisa jadi 20 kilo teman-teman bisa dijual lagi di icah lagi teh di icah lagi di icah oh di icah 8 kilo 8 kilo sisanya bagi-bagi tetangga banyakkan dibaginya aja ngecah lagi ya begitulah kalau ipan di desa itu saling berbagi iya tetangga aja teh hanya pacar teh oh iya tetangga terbangnya iber nah teman-teman ini ternyata diantara kacang tanah itu banyak tumbuh pacar cina ya ini kalau dulu lagi kecil diulak terus bisa buat kutek terima kasih